Intro Seorang mantri di kejamatan pada rincang Kabupaten Serang Banten menancapkan jarum suntik ke punggung kepala desa Curug Goong bernama Salamunasir. Akibat suntikan jarum mematikan itu, Salamunasir tewas. Dilansir dari tribun banten.com, insiden ini berpula saat pelaku berinisial S mendatangi kediaman korban. Karena korban tidak berada di rumah, ia meminta istri menelpon suaminya itu. Korban tidak lama kemudian tiba di rumah. Keduanya lalu terlibat cekcok entah karena masalah apa. I selalu menikam punggung korban menggunakan jarum suntik hingga kejang-kejang dan akhirnya pingsan. Namun, nyawa Salamunasir tidak tertolong. Korban diduga tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Banten. Kasat reskrim Polres serang kota AKP David Adikusuma mengatakan pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian. Sementara itu, polisi masih melakukan proses penyelidikan terhadap cairan suntik yang digunakan pelaku S saat menikam kade Salamunasir hingga tewas. Cairan tersebut diduga racun atau sejenis cairan berbahaya lain yang ditikamkan pada tubuh korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!